Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya atas nama Ketua Lembaga Adat Tidung, Kabupaten Tanah Tidung. Warga Tidung di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara menyerahkan senjata api sempi rakitan kepada kepolisian daerah Polda Kaltara. Penyerahan sempi rakitan tersebut sebagai bukti dukungan dari seluruh masyarakat tidung dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Sedikitnya lima pucuk senjata api sempi rakitan milik warga Adat Tidung, Kabupaten Tanah Tidung diserahkan kepada kepolisian daerah Polda, Kalimantan Utara. Penyerahan sempi rakitan ini merupakan wujud dukungan seluruh masyarakat Adat Tidung membantu pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif khususnya di Tanah Tidung. Kepala Adat Tidung, Kabupaten Tanah Tidung, Arman Syah Alim mengatakan pihaknya terus mendukung kepolisian sekaligus pemerintah dalam menjaga keamanan wilayah. Terlebih menjelang pesta demokrasi atau pemilihan umum 2024, masyarakat beserta aparat kepolisian berupaya terus bersinergi dalam menciptakan keharmonisan dan kondusifitas keamanan di masyarakat. Penyerahan sempi rakitan tersebut merupakan inisiatif dari warga Tidung tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal kedamaian tentang menjelangnya pemilu 2024 yang akan datang. Dengan antara lain menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini yaitu berupa senyata lain kekiran. Dalam hal ini demi mendukung program keamanan dan kedamaian dalam melaksanakan pemilu yang akan datang, maka senyata rekitan ini akan dimisrahkan kepada pemerintah Kalimantan Utara atas nama Kepuda Kalimantan Utara. Semoga ini ada membaatnya bagi pemerintah Kalimantan Utara dan juga kepada masyarakat Kalimantan Utara pada khususnya. Nah selain itu kami juga mengharapkan agar nanti masyarakat-masyarakat kami ini dapat binaan selalu dari pemerintah daerah. Kepala adat tidung maupun kepolisian menghimbau agar masyarakat yang merasa memiliki sempi rakitan agar secepatnya diserahkan ke pihak yang berwajib. Selain mewujudkan ketenteraan di lingkungan masyarakat saat menjelang dan berlangsungnya pemilu nanti, penyerahan sempi juga sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.